Ada informasi resmi dari Ibu Risma, bantuan sosial ini akan diterima 1 bulan penuh bagi para penerima manfaat Dan ada KPM PKH yang akan cair bantuan PKH tahap 4-nya senilai Rp2.600.000 Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Ada 2 informasi penting pada hari ini bagi para KPM PKH maupun BPNT Baik penerima lama maupun penerima baru Bahwa ada kabar terbaru terkait penyaluran pencairan PKH tahap 4 tahun 2022 ini Yang sebentar lagi, prosesnya ini akan segera disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Dimana terkait dengan bantuan PKH tahap keempat senilai Rp2.600.000 Yang masuk di kartu KKS di bulan Oktober tahun 2022 ini Keluarga penerima manfaat PKH inilah yang paling beruntung Lalu golongan KPM mana yang paling beruntung tersebut Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip Para KPM PKH maupun BPNT jangan kaget Karena ada uang PKH Uang tunai senilai Rp2.600.000 Yang akan masuk ke rekening kartu KKS Para KPM PKH di bulan Oktober tahun 2022 ini Dan KPM PKH kategori inilah yang paling beruntung kartu KKSnya Ada uang masuk senilai Rp2.600.000 Di bulan Oktober November Nah lalu KPM PKH manakah? Nah penting untuk diketahui Bantuan PKH atau program keluarga harapan Ini merupakan program Kementerian Sosial Yang menyasar kepada masyarakat yang sangat membutuhkan Bantuan dan pada tahun 2022 ini Bantuan PKH yang disiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Akan cair kepada 10 juta KPM Bantuan PKH dari Kementerian Sosial Ini cair 4 kali dalam 1 tahun Ada pun untuk pencairan PKH di tahap yang keempat Ini akan mulai dicairkan Mulai dari bulan Oktober Hingga November Dan bulan Desember tahun 2022 Nah kemudian untuk Bantuan PKH sendiri Ini perlu diketahui Bertujuan untuk membantu masyarakat miskin Agar bisa mengakses pelayanan dasar Mulai dari pendidikan Hingga kesehatan Maka dari itu Sasaran bantuan PKH dari Kementerian Sosial Ini mulai dari anak usia dini Hingga SD SMA Hingga ibu hamil Dan lanjut usia atau lansia Kemudian KPM PKH inilah Yang paling beruntung Karena pada bulan Oktober ini Jangan kaget Ada saldo yang masuk Sebesar 2.600.000 rupiah Kedalam kartu KKS Merah putih para KPM Yaitu untuk golongan KPM PKH Yang mempunyai komponen Dalam satu keluarganya Yaitu satu ibu hamil Satu anak balita Satu anak SMA Dan satu lanjut usia Ditambah bantuan tambahan Berupa bantuan BPNT reguler Untuk alokasi bulan Oktober tahun 2022 Dimana masing-masing Untuk komponen ibu hamil Ini akan mendapatkan Bantuan 750.000 rupiah Dan untuk anak balita Ini akan mendapatkan bantuan 750.000 rupiah juga Dan di dalam keluarga KPM tersebut Terdapat satu anak SMA Yang akan mendapatkan Uang bantuan PKH Senilai 500.000 rupiah Dan juga terdapat Satu kategori lansia Yang akan mendapatkan bantuan Senilai 600.000 rupiah Nah jadi bila ditotal Semua KPM PKH golongan ini Akan mendapati saldonya Ada uang masuk di kartu KKSnya Senilai 2.600.000 rupiah Yang akan ditransfer Dalam dua kali pentransferan Nah perlu diketahui Dan dipahami oleh KPM semua Bantuan PKH yang cair Pada bulan Oktober November ini Adalah untuk pencairan PKH Yang terakhir Di tahun 2022 ini Karena dalam setahun Bantuan PKH itu hanya Empat kali dicairkan Nah saya selalu mendoakan Semoga bagi kalian Para KPM PKH Baik yang lama atau yang baru Yang belum cair Bantuan PKH tahap keempatnya Semoga pada bulan Oktober ini Bantuan kalian Segera dicairkan Agar uang PKHnya Dapat diambil oleh para KPM Oleh para KPM Sehingga bisa dimanfaatkan Bagi para penerima manfaat PKH semua Kemudian kita lanjut Informasi penting yang kedua Yang masih harus diketahui Oleh para KPM semua Ada informasi resmi Dari Ibu Risma Bantuan sosial ini Akan diterima Satu bulan penuh Bagi para penerima manfaat Pemerintah melalui Kementerian Sosial Bakal menyalurkan Bantuan makanan Untuk kategori lansia Dan kategori disabilitas Selama sebulan penuh Pada bulan Desember mendatang Nah Menteri Sosial Ibu Tri Risma Hari ini mengatakan Perharinya Seorang penyandang disabilitas Bakal mendapatkan Bantuan permakanan Dengan anggaran Sebesar Rp21.000 Nah target penerima Bansos ini Mencapai Rp84.434 Keluarga penerima manfaat Atau KPM Bansos akan diberikan Dalam bentuk makanan Atau permakanan Nah menurut Ibu Risma Pembagian Bansos Berupa makanan Kepada penyandang disabilitas Adalah salah satu Untuk memberdayakan Disabilitas Nah jadi itulah Dua informasi penting Pada hari ini Yang harus diketahui Oleh para KPM semua Terima kasih telah menonton